Intro Sekarang kita bandingkan followers Kalau Rafi Ahmad Dan Ayu Ting Ting sudah pasti Follower terbanyak di Indonesia Tapi bagaimana dengan penyanyi-penyanyi Pendatang baru ini Berapakah jumlah followers Sherly May Kita lihat, ini dia 23,4 Dan Baby Z 137 Iya Mayan Mana suaranya 137 Kamu bilang 137 ribu lumayan Itu followernya beli atau enggak tuh Enak aja boleh, asli bang Kita malu-maluin lagi, enggak aslinya kan Yaudah kita bikin kasus aja bang, biar rame aku di follower terus Jangan bikin kasus Bikin kue Bikin keindahan, bikin Biar naik lagi follower Baby Gia Iya Lu makanya gini Itu naik benar-benar asli Apa gara-gara berantem sama Dewi Persik Oh Berarti gara-gara berantem sama Dewi Persik Tadinya mungkin dia 37 ribu Gara-gara berantem sama Dewi Persik Nampas 100 ribu Enggak Tiap balap jadi follower Emang kamu berantem sama Dewi Persik Enggak Bokong Ini apa nih, ributin apa nih Gak bisa orang ngobrol bentaran berdua sih Lu liat dong Oh iya Lu bisa aja lu meniti second Nih liat nih Pedangdut Montok Keren Cantu Coba aja lah Mana dia Mana orang Eh mana orang Eh Ayo Ting Ting Sini lu Apaan sih Lu mau apaan Eh kenapa lu malu lu Lu jangan ngimbangin kayak gitu dong Kan gue udah bilang Kalau kayak gini-gini jangan lah Ya gue kebanting lah jauh Lu mau ngimbangin apa Eh gak usah kayak gitu kali Kalau lu merasa cantik Ya udah Kalau ngimbangin penyanyi dangdut Jangan ngimbangin badan Ngimbangin suara gimana Ini baru penyanyi nih Kalau penyanyi yang dijual kan suaranya Bukan badannya doang Eh suara kamu bagus gak sih Bentar Bener-bener Mulut Mulut lu comel Bagus apakah gak sih Lagi eh lu gak jaga perasaan orang Nanya suara bagus apa gak Coba Emang lu bagus Suara saya Penonton Aku mohon maaf Suara ku Agak serak-serak Basar Bagus 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 Pak Kalau dari jumlah Dari Seri May Dia udah jadi penyanyi pop ke dangdut Berarti memang basicnya Penyanyi Oh iya betul Bapak gak mau dites nyanyi Kalau bapak Saya Jangan lah gue jangan naik Follower berarti terbukti Baby Z dan juga Sadly Baby Z lebih eksis Karena ada artikel pertama Yang harus diklarifikasi oleh Baby Z Kita lihat artikel yang pertama Ini dia Baby Z Pedangdut beruntung Akibat media sosial Berarti media sosial Bisa dekat dengan CR7 Udah sih Gaya pernah sih Waktu gara-gara video Yang booming dulu Di pet dan Apa yang Sakit itu disini Sebenarnya gara-gara Gaston sih Dia lagi disana Sama Sama CR7 Terus Lihat video itu Dan chatting sama baby Kita fest time-fest time aja Terus CR7 tuh Cristiano ini Apa Ronaldo Iya Yang pemain bola itu Bukan Bener kan Iya Gawat deketnya Kelas kakak Terus akhirnya Chatting-chattingan gitu Iya sama Iya lah gitu Terus Dia bilang mau dateng ke Jakarta Nanti kapan-kapan Kita mau Dinar Barang si Gaston Tapi ternyata Kan lagi itu kan Lagi fest time Banyak temen Banyak belakang Jadi rame Udah kecil media Akhirnya Gak jadi Aku jadi baby tuh Kata Gason Suruh Kesana aja Nanti dijemput Tapi Akhirnya karena kesibukan Dan dia juga sibuk Akhirnya batal lah Itu semua Tapi emang bener Itu CR7 Beneran Yakin Janjan koboy junior Kali ini Tapi terus Katanya CR7 Dia juga ngajakin Kamu makan malam Tapi Gak jadi Dan akhirnya Gak ketemuan Waktu dia di Jakarta Enggak Enggak Gak jadi Karena memang kan Waktu itu Si Gastonnya juga sibuk Aku juga sibuk Terus masih berhubungan gak Sekarang Kontak-kontakan Lottpad Karena baby Karena baby juga kan Udah Nomor teleponnya Handphone Kena Icloth gitu Hilang Jadi udah gak pernah juga Amal Gaston juga Udah gak pernah juga Bukannya kalau Icloth malah ke 7 ya Karena aku lupa Passwordnya Oke Jadi semua data Semuanya hilang Oke Sebentar ya Ini kita mesti meeting dulu The Chomels The Chomels Ini share Hei Hei Ini baby Z Rambut gue tambah botak sih Ini ini rambut ada botak Hei 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 Ini baby Z Deket sama si R7 Kalian-kalian kalah Deket sama siapa Kalah Iya Si R7 Lu deket sama opi kumis aja Sampai posting Yeay Tapi harusnya Ada bukti dong Chattingannya Tapi kayak hilang Lu kan ada di pihak Harusnya ada bukti juga dong Bisa aja dia ngaku-ngaku Iya bener Kita gak pernah tau Si R7 beneran Siapa tau dia ngaku-ngaku Ya Beb Bener Iya kan Itu orangnya Bener kan Eh Coba dong Mana Coba dong Ada bukti Ada gosip aja Eh tapi kalo gue bilang Dia gak cocok sama Sarah Seven Cocok ya Cocok sama Vicky Iyiaaa Oke Gue gak pernah liat Bubar Aku belain kamu Iya dong Gak boleh belain kamu Ada artikel kedua Yang harus diklanifikasi Sama-sama kita lihat Artikelnya Ini dia Usai Ayu Tingting Ivan Gunawan Dekati Shirley May Jadi Shirley May Pernah dengan Ivan Gunawan Enggak kok Emang ada Enggak kok Oh Ayu Tingting Cemburu ya Jadi dia duet Karena sama-sama Itunya Oh sama-sama Oh iya Gak pernah Ivan Gunawan Ivan Gunawan udah kayak kakak Lu jangan ngaco Tapi bener Pernah deket sama Ivan Gunawan Enggak Mungkin karena Ya namanya penyanyi kan Mau pernah beli baju Kayak desainer Dia kan desainer Tondang kan Mungkin itu kali Tapi aku gak pernah Gak pernah jalan bareng Sama Ivan Gunawan Soalnya Ivan Gunawan Demennya punya Hidang dut juga Jadi bisa jadi Ini deket juga Tapi Shirley May Enggak mau ngakui Kayaknya ya Tapi kayaknya sih Igun emang tipe-tipenya Begini kayaknya Demen dia Maksudnya Demen dia Kalau mencaya-caya Rambutnya agak-agak pirang Kayak ayam-ayam menteka Ayam-ayam menteka Oke Baik Kalau kayak gitu Sekali ini ada artikel Yang ketiga Yang harus diklarifikasi Sama-sama kita lihat artikelnya Ini dia Dengan Lionel Messi Shirley May Relarogo 150 juta Benar Iya Kalau itu benar Karena Sally pernah nonton World Cup waktu itu Yang 2014 Di Brazil Jadi buat nonton Lionel Messi Sally pergi ke Brazil Perginya sama siapa Perginya sama siapa Ada dia Untuk aja Dia kakepung Apa lu gak nemenin Ada Ya kalau dia Gak sama siapa-siapa kan Gue bisa nemenin dia Oke Kamu jangan nemenin dia dong Jadi lu mau ke Brazil Mendingan Brazil Apa Amsterdam menurut lu Oke Kenapa lah jalan buka gue Kamu kamu ke Amsterdam Ini ada pemain bola yang lagi kita bicarakan Siapa Ya Hei jawab dulu Kalau gue ditanya Berajir apa Amsterdam Ya gue milih Amsterdam lah Aduh Gak kayaknya dingin Disana dingin Dingin Enakan di Amsterdam Nyaman kayaknya Matap Kayanya Kita lanjut lagi boleh Silahkan Jangan sampai menyambung Sub indo by broth3rmax